Bersama, bersama para konten kreator nih semuanya Enaknya yuk, makan lagi ya maaf Hei, ayo makan Tuh, lagi menghangatkan nasi ya Tuh, kita lihat emak tuh Lagi mau ngasih makan ayam Pagi-pagi langsung menghadapnya Tuh, haus seperti ini Padahan besok hangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabatku semuanya Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat Baik, dan dalam kesempatan kali ini Saya Alhamdulillah telah sampai ke rumahnya Abah ya Tuh, Kang Iqbal Dan hari ini saya ngajakin Neng Erin Jadi kita ada acara keluarga Kang Randy sama istrinya Cuman istri saya gak ikut Aduh Suruh kesini aja Soalnya saya punya anak kecil Gak apa-apa Aduh Oke, Kang Iqbal Tuh, di atas sana Kayaknya udah pada datang tamunya Teman-teman kita nih Yang dari Cianjur Ayo, kita ke sana Sekalian Neng Erin kenalin ya Teman-teman saya yang pokoknya luar biasa Pokoknya itu Para konten kreator Suhu-suhu kita pokoknya Oke ya Kita akan coba ke atas Tuh, dengan suasana sore yang Sangat indah ya Asli ini mah ada bunga-bunga Assalamualaikum Waalaikumsalam Aduh Ini ada suhu-suhu nih Masya Allah Dara-dara man Sada ya nak Alhamdulillah Sehat Eh ini mah Kang Nama nih tuh Kang Eh, Kang Nama nih tuh deh Kang Deni Deni Kang Surya Sehat Temirna Alhamdulillah Nah ini nih Yang selalu saya nonton Akhirnya bisa ketemu Kamu juga Kamu juga akhirnya bisa ketemu Sehat Sehat Ini siapa ini? Ini adek Oh adeknya Siapa? Kenapa kamu ke sana? Masya Allah Alhamdulillah ya Bisa bertemu kumpul Di rumahnya Di Atau di sekitaran Abah Jajang Jadi Memang Rumah Abah Jajang ini Jadi Bisa Rumah Abah Jajang itu rumah ya? Rumah Jadi Bisa menemukan Mempertemukan Mempersatukan Bangsa dan negara Bangsa dan negara Bener Jadi setiap ada tamu tuh Pasti dibawa kesini Setiap Alhamdulillah Kalau di rumah kan Gak bakalan muat Apalagi nilakasin Apalagi nilakasin Apalagi saya belum punya rumah Aduh Saya rehat ini Tersadayana Alhamdulillah Sehat Padahal Tangan kantong Gering Ya Allah Ya Robi Maikbal pasihan Ayatjes 2 ribu Iya bisi Ke penonton Keserwajan Iya meni romantis Iya Iya Romantis Masya Allah Dekika berantem itu Di Ranjang Kalau disini romantis Aduh Ya Allah Ya Robi Nah saya pengen Ngobrol-ngobrol nih Sama Tenai Sama suaminya Nanti Kita ngobrol-ngobrol ya Seputar kehidupan Pokoknya kesehariannya dia Jadi mungkin Inspirasi Buat saya pribadi Buat yang lain juga Gitu kan Siap-siap Siap-siap Masya Allah Oke haturnuhun ya Tos darah rongkap Mungun Api haturnuhun Tos di jamun dengan baik Kita perlu dateng Cianjur suaminya ini 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 Oke lah Kita akan lanjut Ngobrol-ngobrol sama Naila ya Alhamdulillah Yudh ya Saya pernah kesaraan Naila Naila Hari itu Alamnya kurang dikenal Hari Alamnya asli Alamnya asli Andi Andi Nabi Kadang Soflingah Kepungkur Namun terlepas Soflingah angkot Naila Awal nama Soflingah angkot Naila Soflingah Asa-asa Cepet Nailamanya Kenal Nama santos Berjulut di sosial media Alhamdulillah Luar biasa Konten-kontennya Alhamdulillah Pengen ngobrol-ngobrol Boleh seputar Perjalanan kehidupan Cepet Nama A nya Boleh Boleh Dengan serangan Jadi Pengen Tahu aja sih Dimulai dari Kisah Perjalanan Pertemuan pertama Itu gimana Sampai Bisa Nikah Dan sekarang Udah punya anak Berapa Dua Aku Satu Dari aku Dari ini Satu Dari Enggak Maksud aku Aku udah punya Anak dua Dari si awal Satu Gimana Coba bisa Diceritain Ceritanya awal Pertemuan Pertemunya di angkot Oh gitu Di angkot awalnya Ke pasar Kau belanja Ke pasar Kau belanja Ke pasar Di akannya Nol-Nol Aku 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 Kaya pertama Nama bilang Ini Kau Dia Sampai Ini Tina Amit Amit jadi jodoh Karena CTT Emang memang obrolan suka refleksnya Memang suka refleksan Bahasa jadi refleks bukan kasar Lebih ke refleks Kadang itu yang tidak mau diucapkan kadang ke ucapkan Ke ucapkan, jadi ucapkan Rumahnya refleks bisa Akhirnya sampai nikah Tina Amit Amit jadi imut-imut Udah berapa tahun sekarang? Udah sempat ini dulu Berik dulu Berik dulu satu tahun Karena ada problem lah gitu ya Namanya rumah tangga pasti adalah Tapi Alhamdulillah bisa nyambung kembali Ketika anak empat bulan tuh udah Gitu lah berik Nah anak satu tahun kembali lagi Dia tuh mau berubah Sampai ke aku tuh mohon-mohon mau berubah Udah lah aku terima diri Aku tuh gak mau nerekkan anak dia gitu Alhamdulillah Nah itu ya perjalanan singkat T Nah ilah T itu yang lebih Melihat konten-konten Awalnya kan kenal itu dari sosial media lah Nah perjalanan konten dari awal tuh gimana? Awalnya dari Facebook Atau dari aplikasi sebelah Atau gimana? Dari aplikasi sebelah yang hitam Oh awalnya Iya Jadi sama anak Awalnya Satu hari Sampai Satu M Ininya apa namanya Tayangan Tayangannya Berarti membawa berkah lah anak itu Alhamdulillah dua hari itu langsung meledak 3M Sama anak Tapi saya juga lihat sering konten berbagi juga gitu ya Alhamdulillah 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 Karena pernah aku rasakan Di titik itu Jadi aku merasakan Ya Allah Kalau aku punya rezeki dari mana aja Pokoknya dari mana aja Mau dari donatu Dari siapa Tetep Rejeki aku Rejeki mereka Betul Ada haknya gitu Ada haknya gitu Jadi gak mau aku semua gitu Jadi sekarang itu Selain dari aplikasi hitam itu Berarti ke yang lain juga sama Iya Sama Jadi sekarang Nge-rembet ke yang lain Karena kan banyak sekarang ibu-ibu pro nih Iya Aduh Masya Allah Awalnya juga aku tuh yang Yang itu Yang Facebook ya Nah Awalnya ini cuman pribadi Pribadi Iya Jadi meledak dalam 2 bulan Alhamdulillah Wah pengikutnya sekarang luar biasa Insya Allah Berkat Berkat para Peewers Alhamdulillah Banyak yang support ya Pokoknya mah mau peewers Mau netizen Tetep itu Tanpa netizen Betul Bukan siapa-siapa Jadi hujatan, hinaan Kan dijadikan motivasi sama aku Insya Insya gitu ya Bener Jadi Jangan diambil pusing Nikmati aja Sama Bodo amat Betul Tidak merugikan mereka Betul Suka lihat Tidak suka ya abaikan Ya abaikan Kalau gak skip gitu ya Ya skip aja Terima kasih juga ini udah hadir kesini Saya juga tidak bisa bawa ke rumah ya Karena memang sekalian itu ketemuan sambil hilih Sambil menikmati Curug Aku baru pertama kali kesini Tidak Ini orang jauh-jauh Pada dateng Aku baru kali ini Tidak 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 ada sahabat memang ya Pak guru sehat Pak guru Masya Allah sehat atuh Alhamdulillah Aduh rame ya ini para suhu-suhu saya nih kumpul ngeriung nih ini tinggal nunggu beberapa orang Kangliang hadir nih belum datang nih ada Kang Randy nanti tuh guys aku udah bersiapkan buat salon we asli kita kerokkan Oke oke sahabat ya jadi malam ini karena di rumah Abah itu sangat penuh ya banyak tamu yang datang jadi kita coba nginep di rumah yang sebelah bawah sini tuh ini tidak kalah indah ya langsung piunya ke curug ada balongnya juga di depannya ada balai-balai ya wah pokoknya ini nih saya baru pertama kali nih nginjakan kaki ke rumah ini nah ini dia ada musholanya lengkap disini terus ada balai-balainya juga untuk beristirahat dan kita sewa satu rumah sebelah sini kalau disini tuh lebih enak enggak bakalan terganggu kayak di Abah ya kalau di Abah tuh rame disini sangat sunyi sepi Umi Assalamualaikum iya udah punton aduh bade ngiri ngari-ngari-ngari wuh di dia ya uh-uh sarang sahadih dia teh nyarih ke mana apa anak Oh iya jadi malam ini teh Nayla kita disini mau ngaliwet boleh mau ini Hai Mek ayo ngadon ngaliwet nyanak ada bahanan nama wih dihawu Oke mantap nah gitu bener kurang ha 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 kita lihat kita review dulu rumahnya ini enak nih ini rumah panggung kita malam ini nginap di penginapan si emak barangkali kalian mau nginap diperbolehkan karena emak tinggal sendiri ini masih konsep nuansa jadul mau bawa keluarga enak banget ada kamarnya juga ada 3 kamar ada lagi iya tenaila malam ini kalau mau honeymoon silahkan pilih kamarnya aja kita honeymoon bareng-bareng aja jangan atuh enak kan bisa mantep nih ini indah dihawuk masak nama kita lihat ya kita review haunya katanya di sebelah sini tuh aduh ini emak tuh masya Allah kalau orang-orang kota tuh memang mengingkinkan suasana seperti ini ada ayah si ganteng kalem oke kita akan beres-beres dulu ya nanti kita lanjut lagi untuk ngaliwet bersama para sahabat-sahabat saya dari Cianjur dan kita akan coba lihat ya selain rumahnya emak tuh bersih bersih disini juga emak menyediakan pila dan ini tuh katanya kalau kayak homestay gitu ya bukan pila homestay masih dalam proses pembangunan tuh kita lihat nah seperti ini ya jadi ini punya anaknya emak katanya ya ada tiga homestay disini langsung menghadapnya piuknya ke Curug Citambur tuh ke sebelah sana ya tuh kan kaleng-kaleng nih sahabat ya mantap nah dari abah itu posisinya ada di sebelah bawah ya jadi rumahnya abah di atas dan ini rumahnya ada di bawahnya Masya Allah asli ini mah nahirin ini gak apa-apa ini main nanti nginep disini udah izin udah kan ada Pak Yunus oh gitu gimana izinnya kasih Bapak tapi kalau udah ada izin ya Alhamdulillah tapi kita mah bareng-bareng kelihatan rame-rame disini juga acara keluarga jadi Neng juga biar ada pengalaman juga dari yang lain banyak kita nanti malam sharing-sharing kayak gitu oke kita nanti mau ngaliwet kayaknya nih disana udah dipersiapkan di dapur jadi pokoknya ikutin terus video ini suasana hujan yang sangat sakbu banget ya insya Allah baik kita akan coba ke sebelah atas ini jalan-jalan sore sekalian mau beli beras dan kita akan lihat pemandangan dari sini ya dan terlihat sangat indah indah pisan indah pisan indah pisan nah biasanya kalau Kang Johan itu suka ngonten di sebelah sini karena dari sini karena dari sini itu lebih kelihatan banget curugnya ya lebih deket juga masya Allah ini sayur-sayuran ya baru mau tumbuh ini kayaknya ngkhol Assalamualaikum ayah ayah beas oh ayong iya kita akan beli beras dulu ini adalah salah satu warung yang sangat indah pisan dari sini matuh pemandangannya langsung menghadap ke suruh si tambur ayah 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 Jantungan sabar hal ini ibu Bias deh Bias deh lu kilok Siap Jantungan sabar hal 45 Haturnuhun ibu Mudah-mudahan singraos dituang Semangat assalamualaikum Terima kasih 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 Ini mah, dingin Sekali ini ya, oke Kita akan coba lihat Si emak Pagi-pagi kayaknya Lagi di dapur nih Saya lihat Assalamualaikum Oh emak Enjing-enjing Tostanginas Di Hawu, sahabat tuh Lagi menghangatkan nasi Ya Disilpan Nah, ini yang Suasana yang dikangenin tuh Pagi-pagi Langsung menghadapnya Di Hawu, seperti ini Jadi Lumayan tuh Padaan bisa hangat Saya ambil si deang Mari Murangkali Dimarang Nama Oh, tak lebih Oh, ini ayah Saya waktu Ngapain pengunjung Alhamdulillah Terima kasih Masih-masih Bumi Kadang Nampi Kadang Nampi Ya Ya Terus ada Nampi Ayah tamu Bang Ngapain Ada Nampi Nampi Ngapain 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 Nampi Ngapain Alhamdulillah 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 Makan ayam Bekas nasi yang tadi malam tuh Ada yang gosong Sebagian ya Masukur ayam Nama ini mak Oh iya tanya Ken waktu ini pencit Ini 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 Tuh dari sini juga Langsung ya Rumahnya emah tuh langsung menghadapnya Masya Allah 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 Kalau dibakar-bakar Bangidan banyak Mohon mohon Alhamdulillah Tuh ayamnya ini Waduh nih Enak nih kalau dibakar nih Umur-umur muda seperti ini nih Baru Stukiloan katanya Wah Pagi-pagi sekali nih Udah pada nongkrong di warung nih Kameraku Kopea Haji 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 Deni Haji Deni Setujuh kali itu ya Astagfirullah Haji Deni Masalah Abdi Perusahaan Abdi Kudunya Abdi Boga peternakan malaria Sogitu Abdi Mungun Ngopi Oh siap Bener Haji Deni Aduh Enak sekali Pak Haji Aduh Sebelek Panen puno dia Kopea Pak Haji Kedangleres Tak Gitu Ah Bengeras Hehehe 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 Aduh Pawat pisahnya Tempatlah Suasananat pagi tuh Langsung menghadap Ke Curug Cetamur Nah Kita pagi-pagi mau beli sarapan ya Yang di bawah Kita kasih sarapan ini Ada bala-bala ini teh Wah Bala-balanya Habisnya sama Pak Haji nih Diborong nih Ya diborong Ah Ini mah harus nunggu dulu nih Bala-balanya Ada di dapur tuh lagi Lagi dibikin ya Kita tunggu aja ya Bala-balanya udah mateng Eh nah Jadi gentos Itu murah kali ini ibu Masya Allah Hayong Iya nih bala-bala Sarang kopi 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 Nama dicampur we Si mamah lagi goreng bala-bala di dapur gitu ya Iya Neng bantuin Masih sekolah? Masih Oh Pantesan Kalo Setiap kesini tuh jarang keliatan Puntun itu Sarang neng saha Neng maya Oh neng maya Namanya neng maya katanya Kang Aduh Kalo yang namanya neng maya itu Biasanya cantik-cantik ya Yang tuh udah udah oke Hehehe Hehehe Ya Allah Jantun samarahin neng 40 40 Manga Apun ten ya Insya Allah mungkin amang-amang deh kadi ya Eh Hatur nuhonya neng maya Mudah-mudahan Manga neng Assalamualaikum Ayo Kang Deni Saya duluan Mau nganterin sarapan dulu Manga Tuh lagi pada Moian ya Hehehe Hehehe Kebetulan nih Saya bawa sarapan sama kopi Ini aku bawa termosnya Waduh Kita nyambung ya Ya Kayak berjodoh Iya Dasar Adi Maing Hehehe ini ini silahkan yang mau sarapan yang mau kopi mana kamu yang suka buat kopi kemarin tuh kamu yang membuatin kopi ya Sok atuh buatin tuh sini mungkin mau bikin kopi Neng mau bikin apa tuh Aduh sayangnya Neng saya udah punya istri aduh gimana emang mau hahaha yang lain masih di WC ya ngantri tuh Hai enaknya suasananya nak eh suasana pokoknya bikin candu ini asli sering kesini sih amin mudah-mudahan emang diizinkan kalau sini kesini hahaha diizinkan kalau sama kalian insyaallah sih Hai ayo tuh ayo sarapan ngopi nah sahabat kita mau pamit pulang ya tenai Terima kasih haturnuhun haturnuhun tos amengkadi di sini ya loh aduh pokok pokok nama yang di hadir teh pokok nama kan surya sadayana pokok nama haturnuhun ya ya sami sami kamu siap sehat-sehat kamu sadayana pokoknya sukses-sukses pokoknya oke kamu semuanya kita akhirnya saja videonya mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh